Halo Halo ketemu lagi di channelnya simoni kita kali ini akan membahas untuk imps o2 ya bro ya FANTASY STAR ONLINE ini sebenarnya udah lama sekali gue pernah mainin dulu di jaman PS2 dan dia kembali launching di FANTASY STAR ONLINE yang pertama di 2012 dan baru aja ini rilis lagi di 2021 untuk servernya di steam Mabro jadi kalian silahkan aja untuk download kalian cari aja namanya FANTASY STAR ONLINE 2 yang yang jelas sih kalian udah harus siap-siap juga untuk spek PC nya agak besar ini cuman akan kalian terbayarkan dengan sistem gameplay dan gambar grafiknya keren banget gue mau coba pakai joystick yang jelas sih pakai Xbox 360 itu agar lebih mudah lagi karena gua pernah ngalamin juga ini keren banget kalau misalkan pakai joystick nggak terlalu repot ya lu ya pegang-pegang keyboard ataupun mouse yang bisa bikin pegel jadi gua ini ingin bikin salah satu karakter dari human kayaknya karena kes dieman dan human kayak kurang-kurang suka gua untuk human ini ini eh cukup menarik karena bentuk eh karakter dari eh apa namanya dari fisiknya bisa kita rubah-rubah secara cepat gitu kan nggak terlalu lama untuk ngatur-ngatur settingan yang eh ribet eh di game-game seperti ini Oke kita tes aja kita cek eh tipenya ada tiga ternyata karakternya dulu tuh kalau nggak salah cuma ada dua dan untuk eh eh apa eh edit ya di edit dari bentuk tubuhnya pun memang sudah lebih lengkap ya untuk mata muka kambut mungkin dan ini sistem adjust face shape nya juga sangat cepat sekali kalian bisa random aja kalau nggak kalian di manual untuk menggeser bagian anggota tubuhnya apakah lebih tinggi besar ataupun lebih kecil eh cuman kalau kalian ribet ya sudah kalian pakai random aja yang penting sih nggak sama seperti default ya karena rata-rata orang yang main tuh pasti nggak mau ribet langsung skip aja kalau kalian pengen nyamain apa bentuk muka kalian juga bisa sebenarnya kalau kalian emang kreatif Hai eyebrow nose rambut rambut juga keren bro gue sengaja pakai karakter hode ya perempuan karena game ini tuh keren banget kalau pakai karakternya perempuan bro gerakannya lebih luas dan enak aja gitu ngeliatnya dan gue mau pakai tadi ini ini sebenarnya ada eh dulu tuh 4 kelas ya 5 kelas kalau nggak tahu sekarang ada tambahan apa gue juga belum ngecek ini baru banget install dengan makan harddisk kalian 81 GB untuk basic game nya dan setelah di update kurang lebih 103 GB an ya lumayan ya agak boros jadi kalau memang harddisk nya pas-pasan kayaknya lu harus maksain beli kocek lagi untuk SSD yang 500 GB ya biar puas lebih cepet soalnya nggak akan nggak akan ngeberatin kerjanya prosesor ataupun PGA harddisk bagus itu ini leher pun bisa dirobah bro kayak apa leher nggak kelihatan kan ya oke mata kita cari mata yang terbaik bro ini kayaknya eh apa namanya untuk barang-barang item yang bisa dibelinya cuman paling penangkapan seperti ini aja sih setau gua jadi memang game ini jauh banget dari kata pay to win ya eh jadi segala sesuatunya harus kalian cari sendiri di map dan grinding eh walaupun bisa di support oleh temen-temen yang gua udah nggak sabar banget pengen ngetes cuman ini penasaran untuk sistemnya nyeting anggota tubuhnya Hai ini permainan udah pasti asik banget deh ya moga aja nggak ngelag ya karena gua pas-pasan juga ini kayaknya harus nanti kalau gua main live streaming itu harus nambah lagi RAM nya satu slot bro karena kalau 8 GB ini barusan aja agak patah-patah pada saat loading awal nggak tahu nih pada saat gameplaynya udah dibikin eh karakternya pada saat masuk area map bisa jadi eh ngelag gitu makanya gua harus cari cepet-cepet settingannya Oke kita ketemu class selectionnya ini ada Hunter Ranger Force Fighter Gunner dan Teclar kayaknya gua harus pakai gunner rekomendasi dari temen kemarin viewer yang nonton gua makasih banyak ini gua coba praktekin ya gua kasih nama eh apa ya sim simuni aja apa Lady Lady killer Wah enggak lah pakai pakai nama simuni aja lah hai 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 kek event gue ya nanti kalau yang mau mabar kasih tahu kabar-kabari aja di discord gua nanti kasih rumnya kalau enggak sementara lu masuk rum apa namanya ngobrol apa aja ya disitu ada rum gua yang buat apa namanya buat ngumpul-ngumpul ngebahas apapun juga disitu ya bener ini agak patah-patah gua loadingnya aduh semoga enggak bermasalah pada saat gameplaynya oke sip aduh ini kayaknya gua harus skip deh nggak bisa dilanjutin terlalu panjang Sega itu sangat ketat Sega itu sangat ketat gua pernah sempet waktu main game apa namanya Monster Hunter gua kena monetize dollar dollar kuning ya jadi ya sudah kita jalan aja disini kita nyari target ini sama eh gua sempet lihat-lihat di websitenya dia masih menggunakan engine gameplay engine gameplay seperti sebelumnya jadi gua udah agak sedikit familiar dan enggak terlalu susah juga sebenarnya untuk apa untuk pemain baru juga enggak akan rumitlah untuk nyarinya kalau kalian pernah main Genshin Impact pasti kalian langsung hafal cara pola permainannya itu mirip banget hanya ini kayaknya kelebihannya dari dari grafisnya bro grafisnya itu lebih lebih luar biasa lah dan memang ini dibayar mahal juga untuk apa perangkat hardwarenya untuk di PC ya tidak ada perubahan sedikitpun dari scene dengan pada saat kalian main loh hebatnya kayak gitu ya kalau dulu kelihatan kan pada saat scene itu kayak nempel gitu gambarnya enggak sama sama karakter yang yang kita gerakkan kalau ini sama percisenya mirip jadi nggak ada bedanya gua belum melihat nih ada apa namanya ada kaku atau apanya ya sebentar Oh ini targetnya ini sistem target juga ya untuk gun gunner dia harusnya punya area Hai bentar Oke Oh iya bener dia bisa jarak deket dan jarak jauh yaitu tinggal pakai LB kalau di joystick ya nanti gua bahas bareng-bareng lah nanti kalau pada saat live streaming kalau kalian yang main cepet langsung aja kamu komentar dan kasih tahu nama nickname nya ya biar nanti gua nanti kita main bareng-bareng lah Bro kita atur jadwalnya untuk live streaming karena selain hari Rabu Kamis gua main Wow Sabtu dan Senin gua main seal online dan sisanya ya kita main ginilah ini kayaknya rekomendasi bisa-bisa kalaupun memang di seal online gua tetap dipersulit untuk mainin game di beberapa server ya gua mendingan mainin ini sekalian ya bro ya gapapa enggak ada banyak temen pun tapi gua puas gitu untuk main gameplay untuk 5 RPG masih punya so this is what I had that bad feel tak udah jangan salah kalian game ini tuh sebenarnya udah lama dirilis ya bro ya jadi pada saat eh fantasy star online muncul ini sebenarnya dulu di tahun 2006 ada namanya fantasy star universe itu awalnya itu dari gamecube ya mirip sega lah Nintendo ya Nintendo jaman dulu kemudian ada muncul lagi fantasy star 0 kalau nggak salah di 2007-2008 ya baru fantasy star onlinenya yang kedua ini muncul di 2012 jadi rilisan yang sekarang ini sebenarnya bukan fantasy star online 2 yang baru banget ya tapi remake ataupun upgrade nya dari fantasy star online yang di 2012 cuman baru hijrah masuk steam ya 2021 ini ya ini rame banget lah pastinya lihat aja lihat kamu untuk masalah grafiknya benar-benar luar biasa bro kita coba tes battle aja ya ini loading lumayan agak lama ini gua nggak tahu nih katanya sih ada bonusan dari senjata ya untuk steam ini ada di steam dan di epic game ya bro ya jadi kalau kalian mau download juga terserah ada kalau ngejar bonus yang gua tahu tuh di epic game lebih banyak ya tapi gua nggak tahu kalau servernya bisa connect barengan orang steam menurut gua sih beda ya itu beda server ya pasti kita ngelihat aja jumlah player yang paling banyak dan lebih terkenal duluan kan steam dia pasti banyak banget player yang main disitu ya moga aja nggak ngelag tadi kan servernya ada beberapa ya nanti kita periksa juga gua nggak tahu tadi asal masuk-masuk aja oke kita nyari target target log target untuk questnya itu pasti ditandain warna kuning enggak tahu kayak apa mapnya seluas apa ini yang yang pasti sih gua agak sedikit keganggu ya untuk chat-chat yang muncul di hub sebelah kanan tuh kalian bisa lihat itu selalu muncul pada saat gua loading ataupun pindah map pindah-pindah apa posisi ya ke antar wap ke wap gitu oke enggak tahu berat juga tapi pada saat udah mainnya ya yang berat itu pada saat loadingnya mungkin itu karena pengaruh dari RAM gua yang memang memang cuman menggunakan satu slot cuman 8GB ya sebenarnya sih dari rekomendasiannya eh 8GB juga cukup gitu untuk apa minimal speknya tapi tergantung merek ya hati-hati ya untuk RAM itu kalau 8GB RAM nya yang biasa yang generic ya kalian pasti ngelag cari yang merek-merek lebih bagus lah Corsair itu gua percaya banget sama Corsair ya harga pun lebih mahal ya dibanding yang biasa ini kita ngambilin dulu quest-quest untuk perkenalan kayaknya ya nggak terlalu susah juga paling untuk sistem battle ataupun memperkenalkan pombor fitur yang baru mereka ini enggak tahu kalau pakai keyboard kayaknya gua lebih susah kalau ini kayak main game PS aja ini mungkin lebih ke arah PS4 kali ya gambarnya udah kayak gini banget ya bro ya dan untuk fitur menu informasi dan lain-lainnya itu cukup cukup lengkap dan enggak terlalu susah juga bro untuk masalah tombol-tombol ini ya navigasinya ya ataupun seputar informasinya kita enggak terlalu sulit untuk nyari ini buat apa ini buat apa biasanya kan kayak gitu ya untuk masalah game Mimo RPG itu ribetnya tuh dari skill dari skill dari build armor dan beberapa kali gua ini sempet nyobain untuk masalah menggunakan fitur combo ya Nah itu kan dia punya area juga jadi ya memang ada dua dua tipe sistem serangnya mungkin karena armornya belum ada jadi nggak langsung muncul ataupun nggak langsung kita robah Hai ini baru senjata aja kita punyanya karena memang lagi training Hai obiton action ya Hai stylusnya tuh keren banget eh cuman sayangnya ya eh kita belum nemu untuk settingan grafik kartu karena kalau gua pakai live streaming kayak apa ini bahaya juga bisa-bisa patah-patah dan kalian nggak nyaman nanti kalau mentonnya Oke keren bro Oke ini questnya ini apa ini Oh ini kalau nemu bokai gini berarti harus di anjurin ya Oke terdekat apa sen kontainer clip armor Oke terima kasih dia langsung ada pemberitahuan ya Jadi kalian pelan-pelan aja pada saat pembukaannya biar kalian enggak salah ya untuk settingan ataupun nyari-nyari inventory gue nggak tahu sampai kayak apalah untuk armornya nanti apakah bisa di-refine ataupun bisa di-update-nya kayak gimana ya gua tenangnya itu tenangnya itu begitu ngeliat ada tulisan dari developernya bahwa dia masih menggunakan pola sistem gameplay yang lama dan yang lama itu terbilangnya cukup jauh jauh ya untuk sistem pay to win jadi aman aja lah kalau menurut gua sih kalau yang memang senang main RPG yang memang benar-benar pure murni kalian bimbing dan berusaha sendiri untuk pencapaian progresnya itu masih dipertahankan cuman ya lihat aja lu ini untuk sistem apa namanya kelebihan yang lain dari pemberitahuan Hai Oke kayaknya kita harus setting grafis kita cek aja dulu mungkin gua harus logot atau gimana gitu gua barusan baru nemu setting ini dia bro mana settingannya Oke kita cek set dulu aja set layak party ini buat apa Oh iya party settingan bisa diset jadi untuk ngegilir ya itu nantilah kita praktekin pada saat live streaming ataupun gua keluarin lagi konten barunya yang jelasin untuk awalan untuk memperkenalkan bahwa ada game seperti ini ya Bro kalau kalian komputernya mumpuni ya ayo kita main bareng-bareng teksturnya ini pakai high berarti barusan tuh waduh pantesan berat ya tapi gua penasaran kalau pakai super kalau enggak online lebih bagus nggak ya Hai hai super Oh iya langsung logot Bro Oke kita masuk lagi ini dia Bro nah gua tadi nggak merhatiin server mana ya ya barusan ada empat kan ya servernya hehehe Oke ini dia karakter seleksi gua kok hilang kayaknya gua salah where is my character Oh honor oh di yang paling bawah Bro ini bagus juga ya jadi nggak terlalu susah kita tersesat eh mereka udah mempersiapkan sedemikian rupanya bahwa kita kadang-kadang pasti lupa untuk masuk ke server ataupun mencari server ataupun mencari karakter kita yang baru dibuat jadi disitu ada where is my character dia kasih tahu untuk server yang ada karakternya oke lah gas ini loading-an awalnya nih nah kan cek truk patah anjir oke kita settingin lagi aja penasaran karena enggak kelihatan perbedaan signifikannya antara high tadi super ya super ya kita tester untuk Ultra bro apakah ada bedanya dengan high quality dari dari grafis kalau enggak terlalu beda yang ngapain juga ya kita pakai karena itu makan listrik juga naik dari power supply untuk kuatnya tapi untuk tadi high aja udah bagus banget ya kayaknya gua akan pakai itu aja deh ini kita buktiin aja mana coba untuk ke apa namanya untuk kualitas dari grafisnya ini baru sebagian mapnya aja baru map pembuka aja nanti pasti banyak hal-hal yang lebih bagus untuk grafisnya tapi itu pasti makan tenaga yang untuk grafisnya dan tadi gua udah rekam yang high quality itu yang pertama menurut gua sih nggak ada bedanya ya jadi kalian bisa cek sendirilah kalau memang enggak enggak berat dan komputer kalian lebih bagus ya enggak papa kalian pakai Ultra aja enggak papa oke deh makasih ya yang udah nonton yang udah support juga kita kalau sempet nanti kita mabar kita atur jadwal aja buat temen-temen yang main Ayo kita bareng-bareng buat karakternya semoga kita fun dan dapat komunitas baru thanks for watching here at my live streaming my bro thank you so much dadah bye bye